Program pengembangan produk keunggulan daerah PPP UD tahun 2019 ini Mitranya ialah UD Delima Jaya Yaitu sebuah industri kecil menemak yang membuat produk mebel dan kayu kreatif Yang berlokasi di Desa Catak Gayang, Kecamatan Mojo Warno, Kabupaten Jumbang di Jawa Timur Terima kasih pada Kementerian Stek Diki yang melanjutkan pendanaan Program pengembangan ini untuk tahun kedua yang diperima oleh Universitas Surabaya Produk mebel dan kayu kreatif tidaklah statis Permintaan pasar dan tren berubah sehingga Mitra perlu menanggapinya Peningkatan kemampuan SDM dan juga peralatan produksi telah dilakukan di dalam program ini Kemudian juga kegiatan di bidang desain, marketing dan juga administrasi manajemen Semoga program ini bermanfaat memberikan dampak ekonomi dan terus mengembangkan produk keunggulan daerah Jumbang Pada pagi ini mari kita belajar Yang pertama itu ada dua, dua modul yaitu satu belajar bubut Yang kedua ini adalah belajar untuk router Router, nempel HPL, terus memotong router Yang pertama ini adalah nanti membuat Misalkan kita membuat kakinya meja Untuk sandaran di pan Misalkan seperti itu kita pakai Kita contohi material seperti ini Nanti yang bubut Untuk pengembangan selanjutnya Kita banyak-banyak belajar untuk Masalah penggunaan mesin bubut ini Sebelumnya kita jelaskan dulu masalah tul-tulnya ini Atau besok-besoknya bubut ini Yang pertama ini adalah lurus Yang bentuk segitiga lurus seperti ini Ini berfungsi sebagai Untuk menandai Atau membuat Garisnya Tengah ini Yang kedua Ini bentuknya lurus Seperti ini Nah lurus seperti ini adalah untuk meratakan Jadi untuk meratakan Hasil bubutan yang sudah rata Ini hanya untuk meratakan saja Terus ada lagi yang bentuknya yang Melingkar seperti ini Nah ini adalah meratakan atau Ravingnya Jadi meratakan untuk Bentuk-bentuk Permukaan-permukaan yang belum rata Belum datar seperti ini Masih kotak itu Seperti ini Nah ini adalah segitiga Ini sama dengan untuk meratakan Atau bentuk-bentuk untuk meratakan Awal Jadi masih bentuk yang kotak itu Ya pertama seperti ini Kita belajar ini Pertama kita cari Garis tengahnya Ya garis tengahnya ini kita garis Secara diagonal Dua sisi ujung-ujungnya ini Kita garis semua Kalau sudah seperti itu Kita Tanjepkan di mesin bubut ini Nah ini kita garis dulu Seperti itu Potongan ini pertama Kita potong yang bagaimana bentuknya ini Misalkan seperti ini Jaraknya dari sini berapa Kita tidak langsung lurus Jadi kita ambil Dari sisi ujung ini Misalkan 2 cm Kita ada Stunnya 2 cm Misalkan ini 2 cm Supaya tidak nubruk Ke caknya ini Nah misalkan sekian ini Nah ini dari berapa Misalkan 5 cm Seperti ini Nah ini kita garis seperti ini Nah setelah itu Coba cutternya Ngambil yang Lengkungannya seperti ini Ya yang lengkung Supaya Lalunya bisa tidak Kena Biarkan Makan Sampai Habis Tidak ada Yang datar seperti ini Semua harus Lengkung semua Lurus Ya seperti itu Baru nanti dibentuk Bentuknya bagaimana Nah seperti itu Nah ini masih kurang Nah ini sudah lurus Seperti ini Nanti kita buat Lengkungannya Bagaimana Misalkan sekian ini Bentuknya Lengkung Lurus Lancip Ya ini Ditandai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Misalkan seperti ini Tinggal ngamplas Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Jadi seperti ini Nah nanti Yang lainnya Bentuknya bagaimana Setelah serah Ini sebelum dilepas Dipotong dulu Sampai jumpa 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 Saya jelaskan ini membuat kapinya ini Pak Ini membuatnya tidak sekedar hanya pengotongan seperti ini Ini harus ada gigi-giginya Supaya nanti kalau membuat Misalkan untuk membuat ini Misalkan seperti ini Ini nanti hasilnya seperti ini Garis-garis ini, tidak rata Jadi lemnya hasilnya lebih kuat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!